Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, buka suara terkait saran Menteri Koordinator, Menko, Bidang Kemaritiman dan Investasi, Marves, Luhut Bin Sarpan Jaitan, kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Jokowi sepakat dengan saran Luhut agar Prabowo tidak membawa orang-orang toksik ke pemerintahan. Hal itu disampaikan Jokowi ditemui seusai meresmikan Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2024. Sudah benar dong? Benar, benar, ujar Jokowi singkat. Kendati demikian, Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut alasannya sepakat dengan pernyataan Luhut. Ex-gubernur DKI Jakarta itu justru meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Luhut terkait penilaiannya. Termasuk, soal siapa sosok yang disebut toksik oleh Luhut. Ya ditanyakan kepada Pak Luhut, katanya. Sebagai informasi, Luhut sempat meminta Prabowo Gibran agar tidak membawa orang toksik ke lingkungan pemerintahan. Ia berpendapat, Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu harus berhati-hati dengan orang yang bermasalah. Pesan itu disampaikan Luhut ketika ditemui di acara Jakarta Future Forum di Hotel JW Marriott, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024, lalu. Berbeda dari Jokowi, sang putra sulung, Gibran Raka Buming Raka justru mengaku tidak mengetahui siapa sosok toksik yang disinggung Luhut. Gibran lebih memilih berkawan dengan semua kalangan, baik dengan orang-orang dalam koalisi maupun di luar pemerintahan. Tanyakan ke Pak Luhut, saya tidak tahu orangnya siapa. Yang dimaksud toksik siapa? Kalau saya berkawan dengan semua. Kendati demikian, Gibran tak merasa keberatan dengan pesan Luhut tersebut. Ia menegaskan siapapun memiliki hak untuk memberikan masukan kepadanya dan Prabowo. Sejak awal, Gibran telah menyatakan akan merangkul semua pihak seusai Pilpres 2024 berakhir. Ia pun siap menampung evaluasi atas kinerjanya bersama Prabowo di pemerintahan mendatang. Kalau ada pusulat yang ada, ada orang-orang toksik, tidak boleh ada orang toksik pemerintahan. Kalau ada pusulat tidak boleh ada orang-orang toksik, begitu di pemerintahan. Ya benar dong. Iya. Jadi sebenarnya. Benar ya. Benar. Ya ditanyakan kepada yang mau menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa yang melihat Indonesia di sekarang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.